Maka iman sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kemenangan itu pasti datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini harus kita yakini Kalau tadi seakan-akan bahwa Oh kemenangan, kekalahan ini dipersilih jantikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi at the end Allah menyanyikan Dia lah yang mengutus Rasulnya dengan membuat petunjuk Al-Quran yang hak Dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama Walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya Subhanallah Inilah merupakan sebuah bentuk keyakinan Bahwa kita sebagai umat Islam adalah umat pemenang Harusnya kita bisa menjadi umat yang menjadi transeptor Bukan menjadi umat yang follower Salah satu cikgu orang bertakwa kata Sayyidina Ali Ibn Al-Qalib Bahwa salah satu cikgu orang bertakwa arti itu Rigo terhadap apa yang sedikit Allah berikan kepada kita Boleh jadi mungkin kita gak menganggap uang yang namanya 200 juta Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berikan panca indera kita lengkap Benar? Allah berikan tubuh kita sempurna, betul? Tapi kita kadang-kadang kurang bersyukur atas nikmat yang mahal ini Maka kita belum bisa merasakan nikmatnya sehat itu begitu mahal Sebelum sakit itu datang kepada kita Gak usah jauh, sakit mah aja Kira-kira enak atau enggak? Enggak Makanya disini kalau kita hadir Alhamdulillah Dalam kondisi sehat dan akhir Ini adalah tahunya dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita putus asa, salah saja kita bunuh diri Padahal tidak pernah ada ceritanya makhluk Allah itu Balik untuk putus asa Bapak-Ibu tahu buru? Buru gak pernah begitu keluar dari sangkar atau kanannya Dia pergi bawa ransel, bawa nanti buat makanan siang gitu Dia nyari makan, dia terbang ya kan Begitu misalkan dia punah Alhamdulillah Dia tawakannya seekor burung Makanya itu dikatakan dalam hadis rasul Sebaik ataupun sebenarnya benarnya tawakal adalah sebagaimana Ketika seekor burung keluar dari sangkar Dia menggantukkan kepada Allah Dia berikhtiar dan kembali ke kandang dengan perut yang Jadi gak pernah ada ceritanya burung stres gitu Gak dapat makan gitu Masuk ke barito gitu Gak ada gitu Atau dia gak dapat makan, dia nyempur ke laut Gak ada Ya Kalau dia stres diaturkan itu repot Kalau lo manusia gak nyangat makan, ada gak yang bunuh diri? Banyak Jangan kata gara-gara makan Putus cinta Minum baik Sayangkan gitu Ini kenapa? Putus asa Maka sedikitnya ada tiga ayat di dalam Al-Quran yang bercerita tentang Ketidakbolehan kita berputus asa Kebetulan karena Adil sedang menulis skripsi tentang Manajemen ketabahan dalam menghadapi keputus asa dalam hidup Kemudian tafsir hadis Yang dia sampaikan Ini ada tiga dalil yang berkorek Bercerita tentang keputus asa Tapi yang Adil tahu hanya dua Jadi yang dua ini dikatakan Jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah Jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah Biar kata udah sepuluh departemen Lamaran kita kiri buat CTNS Belum ada yang nyangkut Jangan rambu nyomba lagi tahun depan Selama usia kita masih cukup Yang penting kita Usaha Yang masalah hasil adalah Al-Allah Nah ini Ini adalah salah satu contoh Hamba Allah yang salih Yang diabadikan di dalam Al-Quran Yaitu cerita tentang Nabi Zakaria AS Karena kita menyadari dan kita mengetahui Bahwa Nabi Zakaria sampai usia yang sudah cukup lanjut Itu belum memiliki keturunan bersama istrinya Namun Nabi Zakaria ini Nggak habis-habisnya Terus berdoa kepada Allah SWT Dia ingat kepada Allah Dia sholat Salat ini bisa bermakna doa Bisa juga bermakna Ibadah yang kita lakukan di awal Takbiratul Iram Di akhiri dengan salam Dan di dalam surat Al-Anbiya Ayat 89-90 Ini diceritakan oleh Allah SWT Dan ingatlah kisah Zakaria Tatkala ia menyuruh kepada Tuhan Ya Allah Janganlah engkau biarkan aku hidup membujang Dan engkau lah waris yang paling baik Mengatakan membujang seorang diri sama Makanya ini kalau bagi mereka Yang masih belum dapat jodoh Ini bisa diamalin Yang masih belum punya anak Bisa diamalin Di dalam doa yang lain ada Rabbi habli minas salihin Atau Rabbi habli min ladunka minas salihin Ada rabbana hablana min azwajina Dan seterusnya Nah ini salah satunya Ya Tuhanku Janganlah engkau biarkan aku hidup Seorang diri Dan engkau lah waris yang paling baik Maka apa yang terjadi? Karena Nabi Zakaria Terus berdoa kepada Allah Dan ada beberapa aktivitas yang dia lakukan Nanti kita akan lihat setelah slide ini Maka Allah menjawab doanya Maka kemudian kami perkenalkan doanya Kami anugerahkan kepadanya Yahya Bahkan Allah sudah memberikan namanya langsung Yahya Dan kami jadikan istrinya dapat mengandung Padahal secara logika Seseorang wanita yang sudah masuk menapaus mungkin Itu sudah tidak bisa mengandung lagi Tapi bagi Allah itu menjadi kemungkinan Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera Dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik Dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami Nah ini tiga poinnya Ternyata untuk menjadi orang bahagia Kita minta kepada Allah SWT Tapi bukan hanya sekedar minta Tapi yang pertama Mereka selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan baik Mereka berdoa penuh harap dan cemas Dan mereka khusyuk kepada kami Nah inilah rumusan doa Nabi Zakaria yang bisa kita amalkan Terima kasih telah menonton!